Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aktivitas kembali bisa melakukan ibadah bisa melakukan tadarus itu disyukuri dengan ucapan Alhamdulillahiruglalamin kemudian kita juga mensyukuri terhadap orang tua kita yang sudah mungkin membangunkan kita, menyiapkan sahur yang sudah support, memotivasi kalian baik dalam bidang akademik maupun dalam agama, mengingatkan kalian sholat dan lain-lain, itu wajib disyukuri terhadap orang tua, terutama mama dan ya pastinya ayah kalian ya, kemudian anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan melanjutkan ya, tadarus di jadwal kelas 10-4 akan membaca surat Yunus ya, ayat 61-70 ya, mislinda untuk menerjemahkan ya kita baca dulu semuanya ya atau nanti mungkin mislinda akan meminta satu anak membaca, kemudian yang anak yang lain akan memberikan penjelasannya ya bagi yang tidak punya Quran yang terjemahannya silahkan kamu buka di Youtube atau di internet, di Google Quran terjemahan mari kita buka surat Yunus sudah dibuka nak surat Yunus surat Yunus sudah dibuka hello ya, surat Yunus nomor suratnya tahu Al-A'raf suratnya 7 Yunus sekitar 10 10 ya ya, 10 silahkan dibuka surat 10 ayat 61-70 kita fokus ke ayat 61-70 sekitar 10 ayat siap semuanya anak-anak jika kalian siap tolong kameranya dinyalakan nanti di tengah-tengah mislinda akan cek siapa saja yang sudah hadir terima kasih sudah 21 siswa yang hadir ya, terima kasih atas being on time joining for this program ya, would you please once more use both camera and your microphone guys ya, silahkan dinyalakan microphone dan kameranya ya, sekarang kita akan membaca dari surat dari ayat 61 sudah siap nak ya, ok mari kita baca surat Yunus nomor surat 10 ayat 61 ta'ud terlebih dahulu microphone sekali lagi dinyalakan a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wa la tamarВот inna akul Al-Fatihah 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 Sudah jelas disitu ya bawasannya Allah Allah berfirman di dalam Surat Yunus ayat ke-61 Tidaklah Engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat al-Quran serta tidak pula kamu mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kamu menjadi saksi atas ketika kamu melakukannya, maksudnya Allah itu tidak lengah sedikitpun dari pengetahuan atau dari apa yang sudah kita lakukan ya misalnya kita melakukan kebaikan oleh Allah, akan dibalas dengan suatu kebaikan, walaupun kebaikan itu hanya sebiji zaroh, sebiji zaroh itu seperti biji sawi atau kalau yang tahu biji sawi kecil atau semut ya, tadi yang sudah dijelaskan semut kecil baik di bumi maupun di laut, di langit Allah akan tahu apa yang manusia kerjakan karena semua itu sudah tercatat, jadi sebelum kita lahir ke dunia, Allah semua sudah dicatat, kita itu akan menjadi orang baik atau tidak semoga kita semua disini anak ipa 4, semuanya anak al-lazar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha jadi sedikit apapun yang kita lakukan, Allah akan dibalas, itu bagus ya ayat 61, kita sering-sering baca Al-Quran semuanya menyatakan tentang bahwasannya kebaikan akan dibalas kejelekan akan dibalas sedangnya kita melakukan satu kebaikan oke, terima kasih berlanjut Aletha, silahkan Aletha tafsir ayat ke-62 ya, silahkan Aletha ayat 62 pakai ininya ya, pakai kameranya dinyalakan tadi Rafamat belum nyalain ya, silahkan Aletha suratnya suratnya surat ke-10 surat Yunus ayatnya 62 terjemahannya kita sekarang membahas tentang terjemahannya jadi kita membaca Al-Quran bukan hanya tahu dari bacanya kadang-kadang kalau kita gak ngerti artinya kita gak tahu maksudnya apa sih gitu kan jadi kita sekarang membahas tentang artinya dari Al-Quran tersebut dibaca ayat ke-62 sampai ke-64 terjemahannya tafsirnya ya, silahkan ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bisa di hati yaitu orang-orang yang beriman dan seran jasa bertakwa bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan di akhirat tidak ada perubahan bagi jahit-jahit Allah demikian adalah kemenangan dan ke-2 baru ya, ayat 62 sampai berapa tadi? 64 64 ya, oke tadi Rafa Ahmad sudah menjelaskan mengenai bahwasannya sedikit atau sebesar sekecil apapun perbuatan manusia ya, karena Allah itu adalah maha luas ilmunya maka akan tidak akan luput dari pengetahuan Allah ya sebesar apa sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan baik-baik buruk maupun apalagi baik yang baik pun akan dibalas oleh Allah dan tidak luput dari sepengetahuan dari Allah karena Allah maha mengetahui dan Allah maha mempunyai ilmu nah, di ayat 62 sampai 64 tadi Faijadi sudah menjelaskan bahwa ya barang siapa yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya maka akan menjadi walinya yang tidak ada kekhawatiran dan kesedihan bagi mereka dan mereka akan mendapat kabar gembira kabar gembira itu maksudnya mereka akan dimasukkan dalam dalam surganya Allah ya, jadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang senantiasa bertakwa itu insya Allah akan tenang hatinya tidak suka sedih atau tidak suka apa kayak ketika kamu merasakan sumpek atau ya pastinya setiap manusia akan mengalami seperti itu ya nak ya ketika kamu merasa sumpek sedih gak ngerti-ngerti mata pelajaran ini gak ngerti gak paham-paham sering-sering lah sholat ya doa kemudian ngaji ketika kita sumpek hati kita sumpek insya Allah ketika kita mengaji Allah akan memberikan kita kecerahan ya kemudian bagi mereka berita gembira dalam kehidupan di dunia dan di akhirat tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah demikian itulah kemenangan yang agung nah itu tadi bahwasannya mereka akan mendapat kabar gembira baik di dunia maupun di akhirat ya terima kasih dari Fejadi tadi sekarang silahkan Aleta Aleta Rafjani Aleta ayat 70 ayat 65-70 Aleta ada Rafjani Aleta silahkan tadi kan sudah dijelaskan oleh Fejadi ayat 62-64 sekarang Rafjani Aleta mohon terjemahkan dari ayat 65 sampai ayat 70 ya surat surat Yunus ya Yunus itu surat ke 10 ya silahkan dan jangan engkau menghormat sedih oleh kata mereka sungguh kekuasaanku suruhnya milik Allah dia mendengar maha mengetahui ingat milik Allah melik putih siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi dan orang yang menurut sekutu-sekutu saling Allah tidaklah mengikuti suatu kemungkinan mereka hanya mengikuti persangkaan belaka dan mereka hanyalah mendoga-doga dialah yang menjadikan malam bagimu anak-anak beristirahat padanya menjadikan siang terbenam sungguh yang demikian itu terdapat tanda-tanda atau makasaran Allah bagi orang-orang yang mendengar mereka orang-orang Yahudi dan suami berkata Allah mempunyai anak maha sejidiat dia yang mengapaya miliknya yang ada di langit dan apa yang ada di bumi kamu tidak mempunyai alasan kuat mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui katakanlah sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung bagi mereka kesenangan sesaat ketika di dunia selanjutnya kepada hamilah mereka kembali kemudian kami rasakan kepada mereka azab yang berat karena kekafiran mereka udah oke terima kasih atas penjelasan ayat 65 sampai ayat 70 ya disini di ayat 65 sampai 70 itu ya tadi dijelaskan bahwasannya janganlah engkau Muhammad Nabi Muhammad itu ketika itu bersedih ya menerang perkataannya orang-orang kafir sungguh kemudian Allah itu maha mengetahui nah Allah berfirman seperti itu jadi janganlah bersedih dengan perkataan orang kafir ucapan itu mereka itu mengatakan apa sih ya mereka itu mengatakan kamu bukanlah seorang rosul jadi Nabi Muhammad dikatakan oleh mereka itu atau oleh orang-orang Bani Israel saat itu dikatakan kamu itu bukan seorang rosul maksudnya tidak dipercaya dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad oke kemudian juga disitu dijelaskan bahwasannya ingatlah milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi ya dan tidaklah mengikuti suatu keyakinan mereka hanya mengikuti perasangka yang duga-duga jadi banyak orang yang hanya mengikuti pemikiran mereka bukan mengikuti apa yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad karena mereka tidak dibelikan oleh Allah hidayah otomatis apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad mereka tidak mempercayai karena sesungguhnya mereka melakukan itu pun adalah memang istilahnya semua dari Allah mereka tidak percaya pun oleh Allah dibuat hati mereka keras tidak percaya terhadap firman Allah kemudian Allah juga yang menjadikan siang dan malam makanya ada siang ada malam malam itu kita istirahat makanya wajib bagi kita tidur itu jam 10 atau jam 11 itu karena regenerasi sel-sel yang ada dalam tubuh kita minimal itu sampai jam 2 wajib bagi kita semua tidur itu dari jam 11 10 jam 11 sampai jam 2 itu wajib ya selebihnya boleh kalian tidak tidur misalnya belajar jangan sampai jam dari jam 7 malam sampai jam 1 jangan seperti itu tetap harus ada istirahat kalian belajar misalnya dari jam 7 sampai jam 10 10 tidur jam 2 bangun lagi nah itu lebih baik dibandingkan kamu belajar dari pagi sampai jam dari malam jam 7 sampai jam 1 pagi ya karena memang Allah menjadikan malam itu untuk kita beristirahat istirahat ya dan solat malam kalau untuk sekarang taraweh ya solat malam itu tahajid itu taraweh kemudian mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani yaitu kaum musrik juga mereka berkata bahwasannya mereka percaya bahwa Allah itu memiliki anak makanya ada namanya Tritunggal Trinitas mereka percaya bahwa Allah memiliki anak dan memiliki itu tadi ada Tuhan Bapak Tuhan Anak padahal sudah ada dalam ayat Al-Quran Allah bahwasannya Allah itu adalah satu yang Maha Esa tidak beranak dan tidak diperanakan maksudnya tidak punya anak dan bukan anak dari seseorang jadi Allah adalah Maha segalanya Maha Esa Maha Tunggal tidak ada namanya Tritunggal sehingga kaum yang mengakui bahwasannya Allah itu adalah Tritunggal mereka juga bingung sebenarnya sebenarnya mereka bingung maksudnya apa sih 3113 maksudnya apa mereka juga ketika kamu bertanya pada mereka pun mereka bingung karena tidak ada landasan yang tepat itu adalah karena sesungguhnya Injil itu Allah awalnya benar Injil itu adalah benar namun pada masa Nabi Isa Injil di luar diganti menjadi kitab yang lain yaitu Al-Quran jadi Taurat Injil itu awalnya adalah benar semuanya itu awalnya benar tidak ada yang salah tapi ada namanya perjanjian baru dan perjanjian lama ada di situ Al-Quran Injil diganti-ganti isinya padahal isinya adalah sama dengan Al-Quran mengajak kebenaran dan menjauhi pelarangan Allah menyatakan bahwa Allah itu Esa dan menyatakan bahwa ada Rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad tapi mereka tetap mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak dan bagi mereka yang percaya bahwa Tuhan itu punya anak bahwa Tuhan itu teritunggal itu kecenangan sesaat ya sesungguhnya mereka itu oleh Allah akan dibalas setelah mereka meninggal setelah mereka mati akan dibalas naudu gilamin zalik ketika kita tahu bahwasannya Allah itu satu tapi kita tidak mau melakukan ibadah-ibadahnya oke anak-anak saya rasa demikian penjelasan terima kasih sekali lagi pada kalian semua yang sudah tepat waktu sebelum kalian pergi untuk sholat saya akan cek satu-satu kehadiran kalian ya silahkan kalian boleh live setelah saya panggil Anun Zian Anun Zian ya silahkan sholat duha Aisyadita ya silahkan ya silahkan kalian kemudian sholat dan boleh mengerjakan persiapan mengerjakan soal ulangan jam 8.30 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mengerjakan